Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para saudara-saudara sekalian Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu di channel yang pelbagai isunya yaitu Malaysian Respon Nah pada kali ini saudara-saudara saya ingin menyentuh sedikit lah mengenai isu tuntutan Kesultanan Sulu khususnya dan Kerajaan Filipina Amnya terhadap negeri kelahiran saya yaitu negeri Sabah Situasi ini sangat-sangatlah orang cakap ini menjepit diri kita sebagai rakyat Sabah dan sebagai seorang yang berketurunan Bajau Sulu Mbak kata pepatah ditelan mati emak diluah mati bapak Saya tentulah berbangga dengan etnik saya Tetapi pada masa yang sama kedaulatan negeri saya pun haruslah juga saya junjung tinggi Jadi mudah-mudahan video yang saya buat ini tidaklah orang cakap akan menambahkan lagi kepanasan yang sedang berlaku tetapi menyejukkan situasi daripada pandangan pribadi saya sendiri Pandangan pribadi yang tulus ikhlas kerana saya berada di kedua-dua belah pihak Saya seorang yang berketurunan Bajau Sulu Pada masa yang sama saya juga adalah anak kelahiran negeri Sabah dan seorang warga negara Malaysia Oke, jadi dalam video kali ini saya cuma memberi tiga pendapat saja ya Saya tidak akan mengulas terperinci tentang apa yang telah berlaku antara balasan Twitter Menteri-Menteri Luar dengan Setiausaha Luar Filipina ke apa itu semua tentang fakta-fakta sejarah saya rasa sudah ramai yang tahu Oke Yang pertama sekali tuan-tuan tentang kewajaran tuntutan ini Saya tidak mempertikaikan kewujudan Kesultanan Sulu di negeri seberang sana Walaupun saya sendiri keliru Karena banyaknya orang yang menuntut sebagai Sultan Sulu ini Yang mengatakan diri mereka sebagai Sultan Sulu Tetapi saya tidak menidakkan hak mereka Tetapi alangkah wajarnya jika kita kembali kepada fitrah asal kerajaan itu sendiri Sebagai sebuah kerajaan yang menjunjung Islam Kita tahu kekuatan Kesultanan Sulu dari dulu sampai kini adalah tunjang Islamnya itu Jadi saudara-saudara Jika Kesultanan Sulu mau menuntut Sabah dimasukkan dalam kerajaan Sulu mungkin masuk akal sikit Tetapi hal itu tidak akan berlaku mustahil Kerana tuntutan kerajaan Sulu nanti akan disusuli dari belakang oleh kerajaan Filipina Nah, jadi menyerahkan sebuah negeri seperti Sabah yang sudah masuk ke dalam Malaysia dan menjadi sebahagian daripada persekutuan yang menjadikan Islam sebagai agama rasminya adalah sesuatu yang saya rasa agak malang Kerana kalau Sabah masuk ke dalam Filipina nanti sebagai negeri ke-13 seperti dawaan mereka maka hak ataupun kedudukan agama Islam di negeri Sabah akan tergugat Kita tahu ya Walaupun Selatan Filipina diberikan otonomi khas Tetapi keadaan umat Islam di sana Sorry to say Ditindas Oke Jadi hal ini akan berbalik kepada Sabah nanti Sabah kita sediat maklum Walaupun umat Islam sudah mulai menjadi majority Tetapi masih banyak penganut agama lain yang berada di sana Di Sabah Dan di Sabah juga komposisi para penganut Kristian ramai Jadi kalau nanti Sabah masuk ke Filipina Yang merupakan negara katolik paling ramai di Asia Maka implikasinya tentu kacau bilau nanti ya Kita tidak akan berada pada posisi yang sama sekarang Yaitu Menjunjung tinggi Islam sebagai agama resmi di negeri dan negara kita Jadi kerajaan Sulu Kesultanan Sulu maksud saya Sebagai kesultanan yang selalu meletakkan Islam sebagai prioritinya Harus memandang pendapat ini Kita ambil Sabah Letakkan dia dalam kerajaan Filipina Bermaksud Akan lunturlah sedikit Kekuatan Islam yang sudah ada di Sabah Itu pendapat pertama saya Kedua Pendapat saya secara pribadi ya Kalau kesultanan Sulu Berjaya dalam tutupannya Katalah Jadi siapa yang akan mentadbir Sabah Sudah tentu bukan kesultanan Sulu Sudah tentu kerajaan Filipina Saya tidak menidakkan kemajuan negara Filipina Tetapi nanti pacuannya mungkin tidak sama Dengan kemajuan yang Sabah nikmati semasa dalam Malaysia Dan kalau dikatakan kerajaan Filipina Turut memberi otonomi kepada Sabah Sebagai sebahagian daripada bahagian selatan Filipina Maka siapakah Nanti yang akan Memegang Otonomi berkenaan Oke katalah Sudah ada satu entiti yang memerintah Daripada kesultanan Sulu untuk mentadbir Sabah Bagaimana dengan pembangunan Mampukah nanti Kesultanan Sulu Ataupun Kerajaan yang bakal mereka Tubuhkan untuk nanti mentadbir Sabah Menjaga kemakmuran ekonomi yang ada Pembangunannya Ini sangat kita ragui sederah-sederah ya Bukan kita bilang tidak boleh Tapi sedikit ragu Nah Isu yang ketiga adalah Tentang dimana-manapun Orang yang menuntut ini Akan merujuk kepada sejarah Siapa yang paling asal Sekali dia bilang Nah Kalau inilah yang betul-betul berlaku Maka sebenarnya Pihak yang paling asal Mentadbir Sabah Adalah Kesultanan Brunei Kan Tapi tidak pula kita dengar Tuntutan dari Brunei Mungkin atas faktor sama-sama Islam Wallahu'alam bisawab Itu pun Kalau kita menganggap Bahwa kita ini sudah tidak ada kedaulatan Tapi kita rakyat Sabah juga punya hak Dan hak berkenaan Sudah kita suarakan Semasa Suruhan Jaya Kobol Pada tahun 1963 Apabila penghutan suara Kita sudah berikan Dan kita bersetuju Untuk menjadi sebahagian daripada Malaysia Jadi inilah Tiga pendapat saya Yang saya berikan dengan rasa rendah hati Mudah-mudahan tidak keliru Mudah-mudahan boleh menyejukkan Suasana yang ada Mungkin peranan saya ini Tidaklah besar makna Saya pun bukan orang berkelulusan tinggi Tapi saya memohon Dengan ikhlas hati Renungkan tiga perkara yang saya Bawa dalam video kali ini Pertama tadi Kewajaran untuk meletakkan Sabah Menarik Sabah keluar Daripada kepompong Islamnya Semasa berada di Malaysia Untuk dimasukkan Ke negara baru Yang mungkin Situasi Ataupun Struktur keagamaannya Sudah berbeza Itu yang pertama Kedua Keupayaan membangunkan Sabah Nanti macam mana Dan yang ketiga Tuntutan asal itu Haruslah kalau kita betul-betul Menuntut yang asal Maka kita harus rujuk Kepada Brunei Tetapi Ingin saya tegaskan juga disini Bahwa kami orang Sabah Menganggap suara kami pun Ada juga nilainya Jadi kita anggaplah Ya penghutan suara Semasa Semaranya Kabol itu Sebagai titik tolak Untuk menentukan Dimanakah Isi hati orang kita Orang Sabah ini Untuk berpijak Oke lah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih